Al-Fatihah 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 Lisan kita ini terlepas dari ikatan Bebas untuk ribain banyak orang Untuk namimahin banyak orang Lisan kita tidak berhenti-hentinya ngomong Daripada tentang hal yang tidak ada gunanya Tangan kita pun terbebas dari belenggu Sehingga kita rela untuk mengambil barang yang haram dengan tangan kita Perut kita juga begitu Kita tidak peduli apa yang masuk dalam perut kita halal atau haram Mata juga demikian Selalu melihat kepada apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka kapan engkau mau memikul Memikulkan, membebankan pundakmu dengan dosa-dosa yang sangat banyak Kamu mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepadamu Ayat peringatan kalian mendengarnya Ayat yang membuat seharusnya membuat kalian takut juga Kalian telah mendengarnya Nasihat-nasihat ulama telah kalian dengar Tetapi ini mana bekas kepada diri kita Apakah hati kita sudah membeku Sehingga nasihat tidak bisa berpengaruh apapun Orang yang semacam ini adalah orang yang rugi Orang yang binasa Orang yang mana Al-Quran tidak membekas pada dirinya Ya Allah Orang yang semacam ini adalah orang yang rugi Adalah orang yang nasihat para ulama tidak membekas apapun pada dirinya Tahu gak sebabnya apa ini semua Khubzul mat'am Makanan kita yang kagak sehat Bukan kagak sehat secara fisik Makanan kita yang kagak halal Itu yang membuat kita jadi semacam ini Sebab orang itu Kalau dia makan makanan yang halal Mau atau tidak mau Pasti anggota badannya bakal taat kepada Allah Yang membuat dia melakukan kemaksiatan Ketika anggota badannya melakukan kemaksiatan Karena dia masuk ke dalam perutnya makanan-makanan yang haram Sebab disebutkan Kul mat'asyak famithluhu ta'amal Makanlah kamu sesuka hatimu Amal perbuatanmu sesuai dengan apa yang kamu makan Kata ini para ulama Wahakallah Karena itu Jaga ini diri kita Jangan sampai kita makan makanan yang kagak jelas Sehingga kita bakal terjumus di dalam dosa dan kemaksiatan Bagaimana itu anggota badan manusia bakal kuat untuk ibadah Sedangkan makanan dan bahagian bakarnya dari yang haram Pakaiannya dari yang haram Nabi Muhammad SAW bilang dalam hadithnya Orang yang makan makanan haram Anggota badannya bakal maksiat Mau atau tidak mau Sadar atau tidak sadar Siapa di antara kita Yang berusaha untuk menjaga perutnya Sehingga tidak masuk ke dalam perutnya Kecuali yang halal Siapa di antara kita Yang berusaha untuk melangkah Mundur sehingga tidak terjumus Di dalam kemaksiatan yang ada di hadapannya Siapa di antara kita Yang akan beramal salih Siapa di antara kita Yang amal ibadahnya Yang membekas pada dirinya Dia tidak makan lagi makanan yang haram Dia tidak makan lagi hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT Siapa di antara kita yang semacam ini Ambil kabar orang yang bertambah keimanannya kepada Allah SWT Orang yang bertambah amal ibadahnya di bulan suci Ramadan Dia adalah orang-orang yang dikumpulkan doa-doanya oleh Allah SWT Dan ada pun mereka yang masih sibuk makan makanan yang haram Maka akan bertambah kebekuan hatinya Dan akan makin banyak lagi kemaksiatan yang dia lakukan Manusia saat ini mereka pada sibuk dengan kesibukan mereka Seperti yang Allah nyatakan Nabi SAW mengatakan Yang aku khawatirkan adalah dua sekarat Apa yang maksudnya dua sekarat? Orang itu kalau sudah sekarat lupa segala-galanya Fokus dengan sekaratnya Itu yang aku khawatirkan dua sekarat Yang pertama sekarat kebodohan Yang kedua sekarat cinta kepada dunia Artinya orang sudah tenggelam ke dalam kebodohan Orang sudah tenggelam di dalam lautan cinta kepada dunia Inilah yang paling dikhawatirkan oleh Nabi besar Muhammad SAW Mayoritas orang terjerumus dalam hal ini Mereka sibuk mengejar-ngejar dunia Mereka sibuk mengejar-ngejar Apa yang dimurkai oleh Allah Yang dihinakan oleh Allah SWT Kalau kita mengenal Allah SWT Kita akan sibuk mengejar Allah Kita akan sibuk menggapai keridaan Allah SWT Ini hari ini kita sudah masuk malam ke-12 Dari bulan suci Ramadhan Dan 12 malam berlalu Kita malam ini malam ke-12 Keuntungan apa yang sudah kita gapai di bulan suci Ramadhan Apakah ada di antara kita yang bertambah zuhudnya di dunia Apakah ada di antara kita yang bertambah kecenderungannya Kepada amal falah yang diridai oleh Allah SWT Apakah ada di antara kita yang bertambah rasa takutnya kepada Allah Kaga Berlalu hari demi hari Dan keadaan kita masih sama seperti yang dulu Ini tidak lain Karena hijab antara kita kepada Allah Sudah begitu tebal Bawam arifin bila Di bulan Ramadhan yang agung ini Mereka meraih keuntungan abadi Keuntungan syarmadi Mereka hidup tidak dikenal orang Tetapi mereka sibuk dengan Allah SWT Ada pun orang macam kita nih Ahlul ghafla Yang selalu layar Lalai kepada Allah SWT Kita sibuk dengan dunianya kita Kita sibuk dengan kesibukannya kita Kita hadir majlis sedikir Kita mendengar apa yang disampaikan Tetapi tidak kita praktekin Tidak kita amalin Majlis sedikir Ini majlis sedikir nih Yang kita hadiri Kalau kamu keluar dengan membawa faedah Dengan membawa manfaat dunia dan akhirat Ini bakal menjadi kebaikan Bakal kita Tetapi kalau tidak membawa Kebaikan bakal kita Ini akan menjadi saksi yang memberatkan kita Hingga menjerumaskan kita Kedalam api neraka Karena itu Faedah yang utama dari majlis semacam ini Kita keluar dari majlis ini Dengan tawbat yang jujur kepada Allah Semangat dan tekat untuk beramal Untuk berpaling dari kemaksiatan Dan mukhalafat yang diharamkan oleh Allah Mudah-mudahan Allah Jadikan saya dan kalian Dan orang-orang yang kita cintai Sebagai orang-orang yang mendengarkan nasihat Dan mengikutinya dengan sebaik-baiknya Ya Rabb al-Alamin Oya Ajud al-Ajudin Oya Rahim al-Masakin Oya Adalquat al-Matin Sub indo by broth3rmax